Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar sobat nyucur hati manapun anda berada Ketemu sama aku Pipi Kurnia yang pastinya selama 90 menit ke depan akan menemani anda-anda di rumah pasti Oke selama 90 menit ini aku bakal bacain pesan-pesan yang sudah kamu kirimkan di Instagram IMTV Jakarta dan juga di Facebook Nah buat kamu yang belum follow sosial media dari Instagramnya IMTV Jakarta dan juga Facebook Follow dari sekarang ya supaya kita bisa berteman kita bisa ngobrol-ngobrol kita bisa curhat-curhat dan kita saling tahu nih Info-info ter up to date lainnya yang ada di IMTV Jakarta pastinya Nah seperti biasa setiap hari aku selalu ditemani oleh dua produk unggulan yang sangat luar biasa sekali Yang pertama yaitu ada madu cerna atau B2 dimana madu cerna ini mengandung royal jelly ya dan juga meldepuratum yang sangat aman dikonsumsi baik bagi bayi, balita, remaja, dan dewasa Nah khasiat dari madu cerna ini adalah untuk mengurangi rasa nyeri pada lambung ya dan juga untuk membantu menyembuhkan yang namanya penyakit emah dan juga asam lambung yang sering-sering kumat Dan dengan mengonsumsi madu cerna secara rutin penyakit pencernaan Anda akan sembuh secara 100% dan tidak bakal kambuh lagi dengan mengonsumsi madu cerna setiap hari Selain madu cerna ada juga yang namanya teh herbal yaitu teh murbe Teh murbe ini terbuat dari daun murbe, morus albavolium, dan juga bunga chrysanthemum floss Terus khasiat dari teh murbe ini adalah mampu mengurangi yang namanya darah tinggi terus juga kolesterol dan teh murbe ini membantu untuk mendetoks racun-racun yang ada di dalam tubuh kita Nah jadi lemak-lemak jahat terus yang ada di tubuh kita ini terdetoks semuanya dan akan dibuang melalui BAB kita Ini sangat aman dikonsumsi setiap hari dan teh murbe ini juga mampu meredakan yang namanya panas dalam dan juga tenggorokan Radang-radang tenggorokan gitu jadi ini sangat cocok sekali dan juga bagus untuk dikonsumsi setiap hari Nah selain itu aku juga bakal ngebacain curhatan dari kamu nih Curhatannya mengenai tentang pacar, tentang selingkuhan, tentang suami, tentang sahabat, tentang pengalaman-pengalaman kehidupan kamu sehari-hari Dan juga bakal ngebacain pesan-pesan kamu yang sudah menumpuk ya karena merequest lagu banyak banget Oke kita langsung aja ya ngebacain smsnya yang dari kamu ini selamat bergabung Salam kenal Halo guys nama aku Cinta Chandra asalnya dari Pekalongan saya sering digangguin sama Pocong Dalam mimpi tapi bagaimana ya kak cara menghilangkannya Tolong dong kasih solusi Solusinya adalah setiap kamu mau tidur disarankan untuk ambil air wudu Abis itu kamu sholat tahajud Abis itu kamu berdoa ya jangan lupa baca-baca surat-surat pendek Seperti surat al-falak, surat anas, surat apa namanya Atau surat-suratan yang lainnya ataupun kamu bisa juga bersolawat ya Solawat-solawat pendek aja kalau misalkan kamu gak hafal yang solawat-solawat banyak Ataupun juga baca ayat kursi, sering ngaji Insya Allah kamu terhindar dari yang namanya gangguan para dedemit Ya mudah terutama pada Pocong ya yang sering kamu lihat di dalam mimpi gitu ya Oke yang kedua adalah Ini dari Bagong Bagong asalnya dari Solo Aku sering nih digangguin sama jin saat tidur Dikejar-kejar setan Terus pernah mimpi juga Dikejar ular Bagaimana ya kak cara menghilangkan seperti itu Atau bagaimana caranya supaya kita tidak mimpi buruk Nah hampir sama ya dengan yang tadi Sarannya adalah sebelum tidur Alangkah baiknya Kalau kita itu dalam keadaan yang suci Ambil air wudu Kita baca surat-surat pendek Bisa juga baca asma'ul husna Ataupun juga bersolawat Nah itu bisa juga ya Untuk membantu Kita terhindar dari gangguan-gangguan Syaiton Dan juga gangguan-gangguan yang lainnya Dan mudah-mudahan Tidur kita dijaga selalu oleh Malekat-malekat dan juga Allah Oke selanjutnya ada glow dari Medan Horas orang Medan Salam-salam Horas Saya menjalin hubungan sama cowok kak Tapi kita berbeda agama Aku cinta banget sama dia Sayang banget sama dia Apapun akan aku lakukan demi dia Apakah hubungan ini harus berakhir ya kak Gara-gara Dua perbedaan agama Mama aku tidak setuju Dengan pacar aku Karena dia menganut agama Islam Dan sedangkan aku Menganut agama Kristiani Sekarang ini Sekarang ini tuh Udah tidak terlalu banyak Apa namanya Tidak terlalu banyak Fokus dalam Perbedaan agama ya guys Apalagi Zaman sekarang itu Yang terpenting adalah Si pasangan ini Menerima apa adanya Mengerti satu sama lain Bisa Mengisi satu sama lain Bisa Menyayangi Bisa menerima Bertanggung jawab Udah Tidak perlu Apa namanya Masalah Perbedaan agama itu Menjadi Suatu hal yang Apa namanya Hal yang Suatu hal Masalah yang besar gitu loh Sekarang itu kayaknya Udah Udah gak zaman kayak gitu lagi Gitu Kalaupun berbeda agama Ya gak apa-apa Yang terpenting adalah Ya seperti itu Saling menyayangi Saling mengagumi Saling mengisi Satu sama lain Menerima Itu Seperti itu Ya Oke Jadi buat Glow Ini lagu spesial buat kamu ya Halo Halo Sahabatnya Dimanapun anda berada Yang pastinya masih stay tune Di layar kaca TV Kamu gak pindah channel Dimanapun tetap stay tune Di IMTV Jakarta Yang belum follow Sosial medianya Instagram Facebook Twitter Dan yang lainnya Follow dari sekarang juga Dan kamu nih yang udah kirim SMS Banyak banget Ada pendatang baru Namanya Namanya siapa ya Gak kasih nama guys Aduh Aku namanya Nyebutnya apa ya No name No name Halo kakak yang cantik Ada saran gak Untuk aku nih Aku harus usaha apa Yang baik Dilakukan di tahun ini Apalagi sekarang tahun pandemi Susah cari kerjaan Wah gampang banget itu Sarannya adalah Pertama kamu bisa melakukan Yang namanya Jualan online Karena Kalau kita jualan secara on the spot Kan banyak tuh yang Pada mengeluh Apa namanya Gak boleh Apa sih Aduh Aku jadi lupa deh Apa namanya Ada surat peringatan Bahwa kalau misalkan kita Para pedagang itu Tidak boleh berdagang Sampai larut malam Dan juga Tidak boleh makan di tempat Jadi yang pertama Sarannya adalah Jualan online Ya itu bisa juga Jadi kita di rumah Depan laptop Sembari ngoceh-ngoceh Ya kan Pesenannya apa aja Packing Langsung antar Duit langsung masuk ke rekening Mungkin itu ya Solusi Atau saran dari aku Ada juga dari Sapril Kak bagaimana caranya Nyikapin temen Atau juga pacar Yang suka Sering salah paham Sama aku Dan Cemburuan Aduh Agak-agak susah ya Kalau punya pacar Itu cemburuan Tapi kalau misalkan Gak cemburu Katanya gak sayang Gimana ya Jangan bersedih kawan Jangan galau sayang Kita harus move on Oke Kita tetap Harus bisa ber Fikir positive thinking Ya Walaupun pacar kamu Ataupun temen kamu ini Suka cemburuan Suka kepo-kepo Gitu Gak masalah Ya Kita bersikap Seperti biasa aja Mengalir apa adanya Gitu Toh juga nanti Dia akan menyadari sendiri Ya Bahwa sikapnya itu Terlalu berlebihan Dan itu tidak bagus Pendatang baru lagi Salam kenal kakak Namanya Fenty dari Jawa Tengah Kota Wonogiri Wonogiri itu terkenal Apa namanya Tiwul Kalau gak salah ya Tiwul Saya mau curhati kak Aku punya pacar kak Tapi dia suka sama orang lain Udah gitu Dia saudara Aku kak Bagaimana ini kak Kan aku jadi rikuh Atau canggung Kalau ketemu sama saudara aku Makasih Nah Ini curhatan kamu juga Pernah aku alamin guys Memang tidak enak Ya Punya pacar Udah gitu Kita Apa namanya Pacarnya ini Saudara Atau temen deket Kerabat Ataupun tetangga Memang gak enak banget sih ya Kita udah punya pacar Tapi kita juga Ini lagi gitu Aku pernah alamin kayak gitu Jadi kalau misalnya kita ketemu tuh Rasanya tuh kayak Canggung Gak enak Terus Apalagi kalau Si Si dia ini Udah punya Punya Istri Ataupun punya suami Ketika kita ketemu lagi Aduh Makin gak enak Makin Jadi Salting Gitu loh Kayaknya Ya gimana gitu lah Jadi Sarannya sih ya Apa namanya Ngobrol aja sih Baik-baik ya Dan Kalau memang Dia lebih suka Sama dia Ya Suruh sama dia aja Gitu Suruh memilih aja lah Suruh memilih Supaya baik-baik aja Kamu ketemu sama dia Baik-baik Dia ketemu sama kamu Juga baik-baik Begitupun juga dengan Tetangga Kerabat Dan juga saudara kamu ini Oke KPP aku mau curhat sedikit nih Ketika saya lagi tidur Tiba-tiba Saya kaget Kayak di samping saya tuh Ada yang ikut tidur Waduh Siapakah itu Apakah Benar Syetan Atau Hanya ilusi Pikiran saya Mungkin ini adalah Ilusi Kamu saja Sayangku Ya makanya Kalau mau tidur Jangan berpikir yang negatif Jangan mikir Wah disitu ada pocong Disitu ada ini Ini tuh Kita harus positif Kita tenang Untuk tidur Dan jangan lupa Untuk berdoa Oke Kalau gitu Kita break dulu Karena kita akan melihat Video clip yang satu ini Tetap dini curhat Nah gimana Clipnya keren kan Curhatannya keren kan Cukup menegangkan kan Iya Makanya Kalau kamu mau kirim curhatan Kirim aja DM di Instagram IMTV Jakarta Nanti akan aku bacain Spesial buat kamu Jadi kamu juga harus nonton Supaya kamu tahu nih Curhatan kamu sudah dibacain Dan juga requestan kamu juga sudah dibacain Dan lagunya sudah ditayangin Gitu guys Nah kalau kamu pengen kepo-kepo Mengenai info-info Tentang produk-produk herbal Yang ada di IMTV Market Jakarta Nah kamu follow aja Instagramnya di At IMTV Jakarta Ya dimana disitu ada beberapa produk Salah satunya ada produk Madu cerna Atau B2 Ini khusus untuk pencernaan Nah yang suka Mengalami nyeri lambung Atau sering kumat asam lambungnya Mahnya Bisa mengonsumsi dengan madu cerna Ya cukup 3 kali sehari 3 sendok Kamu akan terhindar lagi Yang namanya asam lambung Mah dan juga Radang usus Dan pencernaan Gangguan pencernaan yang lainnya Ya Terus juga untuk mendetoks nih Racun-racun yang ada di tubuh kita Menyihatan kita Melancarkan peredaran darah Membersihkan ginjal Jantung Paru-paru Terus juga Apa namanya Membantu Meredakan panas dalam Dan juga Radang Tenggorokan Solusinya adalah Temur B Konsumsi setiap hari Supaya Bersih Sehat Dan juga Aman Langsung aja Kepo-nya di instagramnya Di At imtvjakarta Kamu akan dapatkan info-info Herbal Hanya di imtv Jakarta market Sekarang kita Bahasin lagi Kalau tadi kita SMS-nya tuh Banyak yang Mengarah ke Goib-goib ya Mungkin Ini dari teman-teman Di daerah-daerah Biasanya sih Masih Masih Mempercayai Atau Meyakini Tentang Goib Ini ada yang kirim salam Katanya Hai curhat Salam kenal ya Aku namanya Chandra Asalnya dari Pekanbaru Aku mau kirim salam aja Buat Calon istriku Yang ada di rumah Doakan aku Semoga kerjaanku lancar Dan segera Meminangmu Ciee Siang sebentar lagi Mau nikah Ada lagi Ini namanya Bobi Ardian Asalnya dari Kudus Bloro Salamnya Buat teman-teman Yang ada di Curhat aja deh Dan juga buat Kru IMTV Ada Nanda Nanda dari Jakarta Kakak Bagaimana Cara membuka Mata batin kita Supaya melihat Hal-hal Goib Membuka mata batin Hanya dilakukan oleh Orang-orang yang Profesional ya Mungkin Bisa kamu Tanya-tanya Atau konsultasikan Ke Kiai Ustadz Atau ke Pondok-pondok Kalau misalnya Kamu anak pondokan Pasti bisa lah ya Pasti tahu lah Cara-caranya Kalau aku Hanya mampu Membuka hatimu saja Tidak bisa membuka Mata batinmu Ada juga Pendatang baru Namanya Namanya Siapa ini ya Namanya Dewi Dewi ini Dari Jakarta Juga Dia pengen request Lagunya Maisaka Yang berjudul Serigala Berbulu Domba Versinya Maisaka Ada juga Dari Mana ini ya Dari Tangerang Selatan Di Komplek Perumahan Tangerang Selatan Lagi Nobar nih Salam kenal aja Buat KPP Kayaknya Makin semok Makin semok Saya kebanyakan Aktifitas Di dalam rumah Ada juga Dari Jawa Timur Ini lagu Eh lagu Request Lagu Dari Nela Karisma Yang judulnya Mundur Alon-alon Terus Ada juga Jamilah 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 juga Request lagunya Nela Tapi Beda Judul ya Kalau Jamilah Ini Requestnya Lagu Banyumoto Spesial Buat Sahabat Aku Yang Lagi Merantau Di Kalimantan Semoga Dia nonton Dan Semoga Dia baca Pesan Aku Karena Pesan Aku Belum Dibaca Sampai Sekarang Dia messenger Ya Dia messenger Mudah-mudahan Dia baca Messengernya Mungkin Disana Itu Di Kalimantan Itu Susah Sinyal Guys Jadinya Lama Masuknya Kali Ya Selanjutnya Ada Aiman Dari Jakarta Request Lagunya Via Amelia Ditinggal Pas Sayang Sayang Ada Baharudin Dari Jogja Pengen Curhat Istri Saya Mulai Acu Tak Acu Kakak Sama Saya Apakah Dia punya Selingkuhan Cara Apa Yang Harus Saya Lakukan Agar Istri Saya Mau Balik Lagi Thank You Oke Aku Akan Bahas Setelah Yang Satu Ini Oke Curhatan Kali Ini Datangnya Dari Baharudin Di Jogja Yang Tadi Curhatnya Istri Istri Mulai Mulai Acu Tak Acu Sama Saya Apakah Dia punya Selingkuhan Langkah Apa Yang Harus Saya Lakukan Untuk Istri Saya Balik Lagi Supaya Keluarga Kita Menjadi Keluarga Yang Harmonis Oke Untuk Baharudin Acu Bukan Berarti Tidak Pengertian Cemburu Bukan Berarti Tidak Sayang Ya Semua Dilakukan Itu Karena Kita Itu Sangat Sayang Dengan Pasangan Kita Ya Dia Tidak Mau Menyakiti Tidak Mau Menyinggung Perasaannya Gitu Jadi Jangan Berfikir Yang Negatif Negatif Thinking Dulu Ya Kamu Harus Tetap Berfikir Positif Ya Walaupun Istri Kamu Itu Acu Gitu Jangan Apa Mengejas Istri Kamu Wah Kayaknya Istri Punya Selingkuhan Nah Jangan Seperti Itu Siapa Tau Tebakan Kamu Itu Salah Nah Kan Itu Sama Aja Secara Tidak Langsung Tidak Mempercayai Istri Kamu Alangkah Baiknya Kamu Bicara Sama Istri Kamu Kenapa Kamu Acu Sama Aku Apa Uang Bulanannya Kurang Nah Seperti Itu Jadi Jangan Langsung Ngejas Gitu Aja Itu Aja Sih Buat Baharudin Semoga Tetap Harmonis Keluarganya Ada Lagi Pendatang Baru Ini Salam Kenal Dari Ajeng Ajeng Di Banten Mau Request Lagu Koplo Dari Cak Nan Deni Cak Nan Wala Dari Cak Nan Los Dol Dari Deni Cak Nan Los Don Oke Salam Kenal Kakak Namaku Caca Dari Surabaya Caca 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 Meminta Solusi Bagaimana Caranya Membuat Mantan Menyesal Membuat Mantan Menyesal Gimana Ya Kayaknya Membuat Mantan Menyesal Itu Cukup Kamu Lewat Rumahnya Dia Ya kan Lewat Depan Rumahnya Dia Membawa Gandengan Baru Atau Kasih Undangan Sudah Selesai Langsung Kan Menyesal Terus Terus Juga Ada Pertatang Baru Nitip Salam Buat Ayah Yang Ada Di Kampung Di Jogja Pak Sudiran Anakmu Lagi Di Jakarta Rudianto Nanti Saya Balik Pak Thank you IMTV Jakarta Sebentar Gue ulangi Lagi ya Aku Rada Nggak Nyambung Kakak Aku Mau Titip Salam Buat Ayah Di Kampung Jogja Pak Sudiran Ini Anakmu Yang Di Jakarta Rudianto Oh Namanya Rudianto Mungkin Gitu ya Nanti Saya Balik Ya Pak Thank you IMTVO Menyampaikan Pesan Bahwa Dia Di Jakarta Nanti Dia Akan Balik Gitu Kali Ya Ya Mudah Mudahan Balik Selamat Sampai Tujuan Nggak Ada Halangan Apapun Dan Semoga Tidak Terjebak Oleh PSBB Ya Oke Nggak Berasa Banget Ya Aduh Mau Pamitan Dulu Ya Pokoknya Terima Kasih Buat Semuanya Buat Sahabat Curhat Terus Juga Buat Dua Produk Yang Selalu Menemani Angkat Temur B Dan Juga Madu Cerna Untuk Info Info Lebih Lanjutnya Jangan Lupa Follow Instagram Di IMTV Jakarta Dan Facebook IMTV Jakarta Terima Kasih Atas Kebersamaannya Dan Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa